Intro Halo guys, balik lagi sama gue Jafar Di 7 Stereo Music and Audio Store Kemarin gue udah bahas ya tentang Steinberg QR22 MK2 Recording Pack Itu masih dalam tanah recording Dan sekarang gue juga mau ngebahas tentang recording lagi Tapi dengan alat yang lebih simple Kira-kira apa alatnya? Stay cennajen Kenapa gue ngebahas recording kali ini? Nah, jadi menurut gue Sekarang mungkin banyak orang-orang yang pada diem di rumah Di masa pandemi ini Orang-orang mungkin mostly mengerjakan semua aktivitasnya secara online dan virtual Dan banyak juga yang menanyain ke kita Equipment, recording Mulai dari music production sampai podcasting Nah, jadi kira-kira apa yang mau gue bahas kali ini Ini dia, AKG Layera CM44 Ultra HD Multimode USB Microphone Kira-kira apa aja yang dalam isi boxnya Akhirnya kita unboxing dulu ya Oke guys, tadi gue udah beres unboxing Sekarang gue mau ngejelasin satu-satu yang ada di dalam box AKG Lira Ini kayaknya ganggu nih Boleh diinginkan Sorry ya Oke, yang pertama gue mau ngejelasin tentang selebarannya dulu ya Yang didapet dari si AKG Lira ini Kalian udah dapet Ableton Live 10 Nah, ini ya untuk software Oke banget lah Udah recommend banget buat kalian produce music Nah, terus next Disini udah ada manual book Ya, kalian pokoknya kalau yang masih kebingungan Bisa baca-baca disini Terus disini ada kartu garansi Masih ini Oke, udah ya kan membaca Jangan luas membaca Disini udah ada USB Type-C Panjangnya 2 meter Lumayan panjang lah Dan kelebihan Type-C ini Kalian bisa ngebaca cepat untuk nge-read device kalian Entah itu smartphone atau laptop kalian Dan ini inti dari isi box AKG Lira ini Mic condensernya Yang pertama gue mau ngebahas tentang penampilan si AKG Lira CM44 Pertama kali ngeliat si USB condenser ini Bentuknya keren banget Kayak robot-robotnya di Star Wars Secara material pun ini oke banget Kalau dilihat dari stand-nya Ini mungkin desainnya sama kayak ini ya Air Mac Dia sama banget si penyangga desknya kayak gini Terus kalian juga bisa Apa ya Ngelonggarin dari sisi-sisi sininya Sini puter-puter kayak gini Oke dan ini kayaknya bahannya sih plastik ya untuk yang warna biru ini Dan overall Untuk material ya oke lah Mungkin ini berasnya sekitar 2 kg 2 kg mungkin ya Nah terus kalian juga bisa pakai stand mic yang panjang dengan melepas mountnya di bawah sini Jadi kalian lepas dulu Terus kalian bisa pasang mount yang kecil ini dan baru bisa dipasang ke stand mic yang panjangnya Lanjut lagi ke fitur mungkinnya langsung ya Fiturnya ini cukup simple banget Kita mulai dari sini dulu ya Dari depan dulu ini udah ada penjelasan tentang 4 mode dari si AKG Lira ini Jadi 4 mode ini gunanya untuk menangkap frekuensi suara kalian Ini atau bisa disebut dengan multi pattern ya Jadi keempat fitur ini udah ada front, front end back, tight stereo, wide stereo Nah yang pertama itu ada front Front itu gunanya untuk kalian buat speech, untuk performance atau produce music Itu rekomen banget untuk pakai front karena suaranya konsisten bakal di depan kalian terus Nah kalau front end back itu rekomen untuk podcasting dan interview mungkin ya Karena bakal terbagi jadi 2 frekuensi kanan dan kiri Nah jadi mungkin kalian bisa ngobrol dari kanan dan kiri Kalau tight stereo itu kalian bisa ngobrol sampai 4 orang Jadi dari kanan kiri terus yang depannya juga kanan kiri Itu rekomen juga untuk kalian buat podcast dan wide stereo Wide stereo itu gunanya lebih direkomendasikan untuk kalian yang mau produce musik dengan banyak orang Mungkin kalau kalian mau buat live session dengan 1 mic AKG Lira ini bisa dengan menggunakan wide stereo ini Nah terus di bawahnya udah ada mute switch dan di atasnya ini volume untuk screen ear monitor kalian Nah ini monitornya kalian bisa pasang di bawah Beserta dengan USB nya yang bakal disambungkan ke laptop kalian Terus di belakangnya ini ada microphone pattern Microphone pattern ini kalau kalian puter bakal merubah si mode yang tadi ada di belakangnya Front, front end back, stereo, wide stereo Nah tapi satu kekurangannya menurut gue dari mic ini adalah Jadi si volume nya itu gak ada jarum jam nya Jadi lo gak bisa tau tuh kapan volume nya dan kapan low nya Jadi ya itu bisa di kira-kira dari lo ngedengerin dari in-ear monitor lo lah Dan microphone game pun sama Kalian harus ngedengerin dari in-ear monitor kalian Karena gak ada jarum jam nya Ya kira-kira begitu Oke guys tadi gue udah ngejelasin ya Feature dari AKG Lira microphone USB ini Mulai dari isi box nya dan feature mic nya juga Nah sekarang gue mau ngetes sound nya kayak gimana Dan pengetesan sound nya pun gue bakal jelasin satu-satu dari mode nya Dari keempat mode nya maksud gue Dari front, front end back, tight stereo, dan wide stereo Kira-kira kayak gimana sound nya Stay tune aja Oh iya gue mau ngetesnya pake gitar Bro, gitar dong bro Thank you Thank you Thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peace selamat menikmati